Intro Jelang Pilkades Rentak 2018, Polda, Kalimantan Barat bersama Kodam 12 Tanjung Pura menggerar doa bersama dengan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat di Makodam 12 Tanjung Pura. Dalam doa bersama itu turut dihadiri tokoh agama dari agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Secara bergantian mereka membacakan doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Polda, Kalimantan Barat beserta TNI sudah melakukan pergeseran pasukan. Pelibatan kekuatan pengamanan dari unsur polri sebanyak 4.337 personel, dari unsur TNI sebanyak 1.500 personel, serta dari unsur limas sebanyak 23.332 personel yang tersebar di 11.658 TPS. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektor General Polisi Didi Haryono, juga menambahkan upaya dari TNI Polri dan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan tahapan Perikada Kalbar sudah dilakukan secara maksimal. Sampai saat ini kita bisa menggaga dan menciptakan suasana kamtip mas yang kondusif. Jenderal Bintang 2 tersebut juga menutupkan, sebanyak 26 deklarasi dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah telah dilakukan. Itu dilakukan demi bentuk keseriusan kita ingin menciptakan Kalimantan Barat yang aman dan damai. Dan sebagai upaya terakhir dalam kegiatan yang kita lakukan adalah berdoa dan memohon kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan limpahan rahmatnya, agar segala bentuk upaya dan kerja keras kita demi mewujudkan Perikada yang aman dan damai di Kalimantan Barat dapat berjalan dengan kondusif. Dalam doa bersama guna mensusahkan Perikada Serentak 2018 di wilayah Kalimantan Barat di Makodam 12 Tanjung Pura, turut dihadiri juga oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyad Maji, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat Ramdan, Wakil Kepala Kepolisian Diarah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Sri Handayani, serta Panglima Komando. Dari Kalimantan Barat, Salam Cilberata!